Halo sahabat Bulang, berjumpa kembali bersama si Bulang. Di video kali ini Bulang ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya pada saat interview masuk kerja. Namun sebelumnya, sebelum Bulang ingin membahas pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang akan ditanya pada saat kita ingin masuk pekerja pada saat interview oleh user ataupun ARD. Namun sebelumnya, Bulang ingin menjelaskan dulu syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin masuk bekerja atau ingin melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Yang pertama, pastinya sahabat Bulang harus menyiapkan surat lamaran dulu ya. Surat lamaran berikut juga dengan CV dan juga dilengkapi dengan KTP, KK, atau ketika kita sudah bekerja di tempat lain, kalau kita masih memiliki riawa di kartu jam Sostek atau BPSK Sehatan juga bisa dilampirkan. Dan juga ijazah, transkip nilai, atau surat-surat pengalaman bekerja di tempat lain, pas foto, kartu vaksin, dan kartu-kartu pendukung lainnya yang bisa menjual diri kita. Dan pada saat kita menentukan atau memasukkan sebuah lamaran kerja, pastikan bahwa pekerjaan yang kita lamar itu sesuai dengan bidang kita. Sesuai dengan jurusan waktu kita sekolah, atau sesuai dengan pengalaman kerja yang pernah kita alami. Begitu, jangan sesekali kita memasukkan surat lamaran melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang kita. Begitu, karena walaupun nanti pada saat kita diterima bekerja, pasti nanti juga kita akan merasa kesulitan untuk beradaptasi atau bekerja di sebuah perusahaan yang tidak sesuai dengan bidang kita. Dan setelah semua syarat dan semua syarat tadi sudah kita lengkapi, dan pastikan juga umur dan tamatan apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan atau jenis lamaran yang kita lamar. Begitu, kalau memang itu juga sudah sesuai, silahkan kita apply lamaran kita. Dan biasanya, para rekrutmen atau HRD itu menseleksi dulu semua lamaran-lamaran yang masuk dan sesuai dengan kategori atau sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan setelah itu, pihak HRD atau rekrutmen akan mengabari kepada kita yang memasukkan lamaran tadi, kapan jadwal interview atau tes psikotest. Oke, kalau biasanya beberapa perusahaan itu akan melewati tes psikotest dulu. Oleh karena itu, sahabat ulang juga harus mempersiapkan diri untuk tes psikotest. Berarti kita juga harus belajar soal-soal psikotest yang lajim yang digunakan pada saat untuk masuk menjadi seorang karyawan. Banyak juga calon karyawan atau kandidat yang gagal pada saat tes psikotest. Dia gagal bukan karena tidak pintar atau karena dia tidak bisa mengikuti pekerjaan di perusahaan yang sebelumnya atau di perusahaan yang akan datang. Tetapi dia tidak memiliki persiapan untuk belajar tentang soal-soal psikotest yang biasanya dites oleh sebuah perusahaan. Kalau sahabat ulang ingin belajar, sahabat ulang juga bisa melihat di Youtube atau di Google atau di Playstore tentang soal-soal psikotest yang sering yang lajim biasanya dipakai pada saat tes masuk karyawan. Yang pastinya biasanya itulah tes logika, hitung koran, menggambar, dan lain sebagainya. Hal ini juga harus dipersiapkan ya, sahabat ulang ya. Dan ketika kita juga sudah mempersiapkan semua psikotest dan lain sebagainya. Dan kalau nanti kita lulus pada saat tes psikotest, pastinya akan ada tes selanjutnya, yakni tes akhir interview. Interview ini juga biasanya dibagi menjadi dua sesi atau dua bagian. Yang pertama interview HRD atau tim rekrutmen dan yang kedua adalah interview dari user. Nah biasanya juga kalau di perusahaan kami, kedua interview ini digabung menjadi satu dan biasanya dilakukan dalam satu waktu begitu ya, sahabat ulang ya. Namun biasanya pertanyaan yang ditanya oleh tim rekrutmen atau HRD dengan user itu berbeda, sahabat ulang. Nah biasanya kalau HRD itu biasanya bertanya tentang kepribadian kita. Apakah hasil dari tes psikotest yang telah dilakukan oleh HRD tadi dan juga dengan pengalaman kerja kita, dengan background kita, apakah sesuai dengan apa yang kita lamar, apa yang kita sampaikan begitu. Dan kalau interview yang disampaikan oleh user itu biasanya mengarah ke pekerjaan kita, mengarah ke apa yang kita miliki, bakat-bakat apa yang kita miliki, dan apa yang kita ketahui tentang pekerjaan yang kita lamar. Oleh karena itu, bulang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya oleh tim HRD dan tim user yang akan ditanya oleh mereka ketika sahabat bulang nanti akan memasuki sebuah pekerjaan. Baik, yang pertama. Yang pertama pas sistem HRD akan menanyakan, silahkan perkenalkan diri dulu atau silahkan ceritakan tentang diri anda, apa gitu. Dan pada saat ini, pada saat kita ingin menyampaikan perkenalkan diri atau tentang menceritakan tentang diri kita sendiri, ceritakanlah dengan sejujurnya dan jangan mengarah, apa gitu. Dan kita juga menceritakannya dengan lantang, dengan bagus, dengan sopan, dengan memiliki etika yang tertinggi, dan juga kita harus, cara berbicara kita juga, bagaimana caranya supaya tim interview itu tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan, begitu. Dan perkenalkan diri itu bukan hanya cukup nama, alamat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa menjabarkannya dengan baik. Dan yang kedua, biasanya juga para interview itu menanyakan, apa kelebihan dan apa kekurangan anda, begitu. Dan, atau apa kelemahan kita, begitu. Dan biasanya, ini juga adalah pertanyaan yang menjebak. Pada saat kita menyatakan kelebihan kita, tim HRD atau tim rekrut itu juga akan menanyakan lebih dalam lagi, begitu. Oleh karena itu, kelebihan yang kita miliki itu juga harus natural, atau harus sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan juga, jangan pernah bingung ketika ditanya oleh HRD, apa kelebihan anda, apa kelemahnya anda, akhirnya sahabat ulang bisa mengarang-arang, dan juga membuat kita jadi terjebak dengan pertanyaan ini. Dan sampaikan saja, apa yang kita miliki, dan mungkin jarang di miliki oleh orang lain. Nah, biasanya, itu adalah teknik untuk menjual diri kita. Dan pertanyaan yang ketiga, biasanya adalah, apa motivasi anda untuk melamar pekerjaan ini, begitu. Jadi, para interview itu juga, atau HRD juga ingin menanyakan, ingin mengetahui, apa sih sebenarnya tujuan kita. Apa sebenarnya motivasi kita untuk melamar pekerjaan ini. Dan hal ini juga kita harus menyatakan dengan jujur. Biasanya, para interview itu ingin menyatakan, apakah si calon karyawan ini, atau kandidat ini, benar-benar serius, dan benar-benar ingin bekerja di sebuah persoahan tersebut. Dan pertanyaan keempat, biasanya, si interview itu juga, para interviewer itu juga menanyakan kepada kandidat, apa yang anda lakukan untuk perusahaan ketika anda diterima menjadi seorang karyawan. Nah, begitu. Misalnya, apa niat-niat kita, atau apa ide-ide yang harus kita sumbangkan, supaya nanti perusahaan tersebut dengan hadirnya kita di perusahaan ini, bisa membawa kemajuan, atau bisa membawa kebaikan di perusahaan tersebut. Dan yang keenam, biasanya juga ditanya, kenapa kita mau melamar di perusahaan ini? Nah, begitu. Dan juga, kenapa juga kita mau meninggalkan perusahaan sebelumnya? Nah, gitu. Itu juga pertanyaannya sangat menjebak sekali. Nah, gitu. Kenapa kita mau melamar di perusahaan tersebut? Dan juga, kenapa kita mau meninggalkan perusahaan sebelumnya? Ini khususnya bagi yang sudah berpengalaman, ya. Dan yang ke-8, juga pasti ditanya, apa yang ada ketahui tentang perusahaan ini? Nah, begitu. Jadi, sahabat ulang, pada saat dikabari, mau interview, sahabat ulang juga harus kenali dulu, apa sebenarnya perusahaan ini? Bagaimana perusahaan ini? Nah, begitu. Dari kita mencari tahu tentang perusahaan ini, kita juga semakin mantap dan semakin paham apa sebenarnya tujuan dari perusahaan tersebut. Dan apakah sesuai dengan vision kita, atau sesuai dengan diri kita? Begitu. Jadi, biasanya kita juga bisa bertanya kepada orang yang sudah bekerja di sana, atau bisa juga kita melihat di Google, atau di YouTube, dan lain sebagainya. Atau kita bertanya kepada orang yang juga pernah melamar di perusahaan tersebut, begitu. Kita juga harus mencari tahu tentang perusahaan tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya, inilah yang paling sensitif. Berapa upah yang Anda harapkan? Begitu. Jadi, kalau kita juga merasa bahwa kita juga adalah pre-graduated, atau kita juga belum memiliki pengalaman, atau misalnya kita hanya tamat SMA atau SMK, kita juga jangan meminta gaji yang besar, padahal kita juga belum memiliki skill, atau belum memiliki pengalaman yang sangat besar, begitu. Jadi, kita mungkin menyampaikan, ya, sesuai dengan standar yang diberikan oleh perusahaan, atau sesuai dengan UMK yang ada di kabupaten kota, ya, di mana perusahaan ini berada. Atau misalnya, sesuai dengan upah terakhir, atau di atas dari upah terakhir yang pernah, sahabat bulan dapat, ketika bekerja di perusahaan sebelumnya, begitu. Ketika kita menentukan upah ini, jangan pernah kita katakan bahwa kita minta upah yang gede, atau upah yang besar, tetapi kita juga belum memiliki pengalaman yang banyak bekerja di sebuah perusahaan. Dan, yang terakhir biasanya dari para HRD, juga bertanya, apa yang Anda tanya, ingin Anda tanyakan tentang perusahaan kami. Nah, begitu. Pada kesempatan ini, sahabat bulan juga harus memanfaatkan, ketika kita diberi kesempatan untuk bertanya tentang perusahaan yang akan kita lamar. Biasanya kita akan menanyakan, bagaimana tentang cuti, atau tentang reward-reward, atau hak-hak yang akan kita terima di perusahaan tersebut, begitu. Karena biasanya, beda perusahaan pasti beda peraturan perusahaan juga. Jadi, biasanya ada perbedaan-perbedaan, begitu ya, saya menulang ya. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya oleh para HRD. Dan pertanyaan yang sering juga, yang paling banyak ditanya oleh para user, itu biasanya adalah, bagaimana kita mengetahui tentang pekerjaan yang kita lamar, begitu. Jadi, misalnya contoh, kalau sahabat bulan ingin melamar menjadi seorang asisten di perkebunan kelapa sawit, ya pastinya juga sebelum kita melamar menjadi seorang asisten tersebut, kita juga harus memiliki gambaran, apa sih pekerjaan seorang asisten, apa sih pekerjaannya, apa sih tugas pokoknya, dan bagaimana cara kerjanya, dan kita juga harus minimal mengetahui gambaran umum, apa yang harus kita kerjakan, begitu. Dan juga, bisa juga kita mengetahui secara spesifik, misalnya, tentang pengawasan. Lalu bagaimana teknik-teknik kita, cara kita untuk mengawasi sebuah pekerjaan, dan apa sumbang-sumbang sih yang harus kita berikan kepada si perusahaan ini, supaya nanti perusahaan ini juga dengan hadirnya kita, perusahaan ini bisa lewatkan lebih maju dan lebih baik, begitu. Dan juga kita harus menguasai tentang pekerjaan yang kita lamar. Dan inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya oleh para interviewer, dan bulan juga sampaikan kepada kita semua, ini harus kita persiapkan benar-benar, kita harus siapkan secara matang, agar nantinya pada saat kita interview, semua pertanyaan bisa kita jawab dengan baik, dan harus siapkan mental ya, kita juga harus siapkan mental, supaya juga kita tidak merasa grogi dan takut, dan pastikan bahwa apa yang kita sampaikan juga itu adalah benar-benar real, dan benar-benar tidak mengarang-ngarang, dan juga kita harus banyak membaca, banyak berdialog, dan banyak bertanya kepada orang lain, supaya nanti kita juga bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh para interviewer. Baik sahabat bulang, semoga dengan menonton video ini, sahabat bulang juga nantinya bisa diterima bekerja di perusahaan di mana sahabat bulang ingin melamar ya, dan terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami, jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat bulang. Sub indo by broth3rmax